Untuk pembuatan fokasia bread with olive, disini kita membutuhkan 4 adonan enrich, kemudian kita membutuhkan garlic atau bawang putih, kita juga membutuhkan onion atau bawang bombay. Sekarang kita campurkan semua bahan untuk bahan topping. Kemudian kita siapkan loyang disini, kita pipihkan adonan, kemudian kita taruh di dalam loyang, di bagian permukaan atas kita olesi dengan campuran bombay. Akan tekan sedikit. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pengembangan, kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah ini dia fokasia bread with olive, setelah melalui proses pengembangan. Sekarang waktunya kita panggang, kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah ini dia fokasia bread with olive, setelah melalui proses pengembangan. Sekarang kita sajikan di atas piring saji. Nah ini dia fokasia bread with olive. Terima kasih telah menonton!